Oke disini saya coba apa namanya memindahkan G-Drive ke OneDrive lewat AirClone yang udah bisa disita ucaranya ya Coba kita download dulu AirClone ya ini sesuai laptop kalian ya kalau 64-bit 64-bit kalau kita tunggu dulu downloadnya Oke downloadnya udah kelar nih kita ada file-nya disini AirClone saya nyimpannya di download compressor di pastikan teman-teman mengingat tempat dimana nyimpannya disini kita ekstrak aja kita enter terus nah disini ini temen-temen tekan shift terus klik kanan nah ntar disini ada biasanya ada yang open in CMD ada yang ada yang open in Windows Terminal nah tempat saya ini kebetulan open in Windows Terminal Hai eh kita coba jalanin AirClone nya oke udah ada ya AirClone nya kita coba AirClone konfig oke ini kita karena kita belum setup pelayanan 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 penyimpanan awan atau cloud drive atau ya sejenisnya itulah ya kita setup dulu kita pilih remote kita kasih nama G-Drive misalnya yang dari G-Drive yang ternampungan dari G-Drive ini kita ada banyak ini kita bisa kita lihat Google Drive itu ada di nomor 16 jadi kita ketik 16 kita enter aja kita enter aja ini apa namanya kita pilih satu karena kita pingin apa namanya dapat akses full dari G-Drive nya ya kita punya dapat akses full untuk mengubah file nya gitu kita klik satu over folder ID ini kita hmm kita biarin service account file ini kita biarin advanced config ini kita no auto config ini kita y kita pake auto config aja ada G-Drive nah ini nah kita disuruh milih akun nah disini nih ya kita pilih yang dari Tera atau dari instansi pendidikan kalian kita klik kita allow kita berikan akses oke udah sukses kita balik ke AirClone nya coba ya ini kan udah ada configured set drive ini ya ini kita pilih N terus ini kayak semacam konfirmasi kita klik aja langsung oke nah habis itu kita setup yang kan ini kita udah selesai setup yang OneDrive ini kita setup yang eh yang G-Drive tadi kan udah selesai kita setup nah kita setup yang OneDrive nah kita klik N yang OneDrive ini new new remote kita kasih nama OneDrive misalnya oke kita cari OneDrive ini ada di nomor 27 ya Microsoft OneDrive nomor 27 kita ketik 27 hmm ini sama kita enter kita enter hmm ini kita global kita pilih global aja regionnya oke ini kita gak pake advance kita pake auto juga kita disuruh masuk ke akun G-Drive kita ya ini sebelumnya saya sudah saya sudah apa namanya sudah udah udah masukin akun OneDrive saya yang edukasi nah kalau temen-temen belum register kalian bisa buka google lalu ketik office 36 for education office 36 for education lalu klik yang ini free microsoft office 365 for schools and students nah ini kita klik nanti disini kan ada entry on school email address nah itu temen-temen masukin aja ya nah ini kita ada bacaan interviewer valid school email address to get started 2D nah ini kita masukin email apa namanya email instansi pendidikan kita nah klik get started nanti ya nanti ada arahan selanjutnya dari microsoft kalian ikutin aja nah ini kita kalau udah login apa namanya oh iya cara ngecek kalau udah masuk ini kan ada logonya instansi pendidikan misalnya itu ya ini kalian klik setting kalian klik pengaturan one drive nah ini klik pengaturan lain pengaturan lainnya nah ini kalian pilih di bagian fitur dan penyimpanan kita pilih metrik penyimpanan kalau bahasa inggris storage metric nah kita klik storage metric nah pastikan apa namanya kapasitasnya kan udah 1tb ya sesuai dengan yang dikasih sama microsoft kalau dikasih 1tb nah kita x aja udah kita tombol ngecek balik lagi kesini kita klik yang ini klik account kita pilih yang instansi pendidikan kita nah ini kita kasih izin dulu ya yang gue drive tadi ya kita exit tunggu nah kalau ada sukses oke hmm config type oke oke tadi kita sampai config type ini di bagian config type ini kalian pilih 1 tunggu aja kita one drive root nah ini kita hmm hmm kita yes aja ya yes 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 ini kita yes lagi oke ini udah udah kita konfigurasi untuk di drive sama one drive nya hmm kalau itu kita quit airclaw aja kita quit oke oke udah ya nah selanjutnya kita pilih hmm kita apa namanya copy file config ini tadi biar gampang ditemukan karena nanti kita mau upload ke google collect nah ini kita hmm kita masuk ke local disk kita users public nah ini kita pilih app data kalau app data nya gak keliatan kalian bisa pilih hmm hmm kalau di windows 7 itu windows 10 itu ada nah kalau di windows 11 kalian bisa klik view show nah ini klik hidden items kita centang kalau di windows 10 itu nanti waktu kita scroll ribbon nya atau menu yang disini kita ada bacaan tab view nah itu cari aja file sama solusannya ya hidden file item kita centang kita cek box kita pilih kita buka app data kita terus kita cari file R clone nya gimana nyimpannya R clone nah ini ada di app data roaming ya kalau di R clone kita klik R clone ini kan ada R clone config oke oke jadi kalian ke sistem C ke users username yang kalian pakai ini sama saya terus ini kita masuk app data kalau belum kita ke view show centang header items kita buka app data nya kita ke roaming terus kita ke R clone kita ke R clone R clone oke kita copy aja kita copy kita paste ke sini oke ada kan R clone config oke kalau udah kita ke tahap Google collab nya oke jadi apa namanya untuk Google collab nya kita membelikan script lagi ini kalian bisa download di web yang gak dikasih ya dikasih di tutorial ini apa namanya web nya ada ini kan apa namanya kita klik yang ini kita muncul yang ini kita klik aja link yang ini kita upload kita download kita pilih yang free download aja kita suruh nunggu web 26 second saya ambil aja mnet robot nya oke kita tunggu 12 detik lagi ini kita klik download link ini ada bacaan klik here to download kita klik here to download nah ini iklan ya kita klik disini masih ada iklan gak ada kita klik here to download masih ada iklan masih iklan nah ini udah udah kayak gini biasanya seharusnya habis ini udah oh masih iklan lagi kita klik paste lagi nah udah kalau udah bacaan file transfer itu di bloket karena mungkin dicurigain karena ini script ya jadi dikira gak aman ini kita klik titik 3 kita klik keep keep anyway udah oke oke udah nah habis itu kita masuk ke google collab nya oke kita masuk ke google collab ya kalian ntar ada untuk tab kayak gini kalian klik upload kita kita choose file ini kita nah ini kita pilih script yang udah kita download tadi ya kita open kita aku sukses nah sukses karena udah ini kita jalankan sesuai instruksi kan dari atas yang kita jalankan kita execute execute connecting i not a regime connected nah udah connected kita install air clone kita install air clone kita install air clone nya dulu udah centang ya udah centang udah centang kita upload url clone file ini kita ini kita pilih kita pilih ini kita kita pilih udah ya udah dicantang selanjutnya kita ke bagian air clone mode atau un mode nah ini kita klik Ayo kita jalankan juga nah ini kita g-drive kita mount mon sukses untuk g-drive-nya onedrive-nya kita oke kalau udah diambil semua nah ini kan ada oke nah kita klik folder ini ya kita klik folder terus kita klik drive ini ada ag-drive ini ada banyak nih folder-folder yang udah atau isi-isinya ya ada 6giga tempat saya kalau nggak salah ini kita lembahan besar ya kalau kita pilih manual capek juga ini kita untuk g-drive-nya kita klik .3 disini kita copy path lalu kita klik disini ada source kita paste masukin disitu nah untuk destination kita pilih yang OneDrive ini kan saya sudah membuat folder g-drive ya cara membuatnya tahulah ya klik new terus kita klik new aja disini baru folder ketikin nama foldernya terus enter oke nah kita klik g-drive backup ini kita copy path kita paste oke nah kalau udah kita jalankan selnya langsung executing nah dia lagi ngopi nih lagi ngopi semuanya kita tunggu aja nanti dia kelar sendiri oke mungkin ada yang nggak kekopi mungkin ya nah ini kan ada file-file yang nggak kekopi nih kayak remote file copy mungkin nggak tahu mungkin ada error gitu ini kita tandain aja kalau kita mau ngendahin secara manual ya semoga aja nggak bisa di copy bukan file yang gede haha repot juga kalau file yang gede oke oke kalau udah itu nanti dia kalau udah selesai udah selesai ngopi oke ternyata nggak ada bacaannya jadi kita tunggu aja proses ini oke kita tunggu proses ini kalau udah selesai sekian sampai ketemu lagi di lain waktu dadah jadi kita tunggu aja